Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan mudahkan terus riskinya Dimana pun kalian berada, semoga dilancarkan semua urusannya Amin, amin, amin Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah iklan ya Yang teman-teman bertanya ke saya Jadi, yaitu iklan displaynya itu di atas ya Dan iklan bisa dilewatinya itu di bawah Nah, cara mengatasinya kayak gimana? Dan akibatnya kayak gimana Kalau misalnya iklan display itu di atas Oke, kita akan bahas, let's go Ini adalah saudara kita yang kena disponitisasi ya Banyak sekali teman-teman yang konsultasi ke saya Gara-gara, ya itu Dia kebanyakan iklan display Itu bahkan sampai di persenannya itu di atas gitu ya Sampai 90 persenan lah Nah, kenapa bisa kayak gitu? Nah, saudara kita itu Jadi gini, dia itu jokiin ke salah satu temannya juga Katanya suka push dolar Dan juga dia memakai jasa push dolar juga Nah, ini saya kasih tau buat teman-teman Jangan barangan kalian nyerahin akun channel kalian Atau di push dolar ya Mau pakai penjasa atau mau saudara kalian atau teman kalian Itu jangan kalian minta push Karena setiap orang atau penjasa itu beda-beda caranya Nah, di sini kasusnya itu Kenapa dia bisa kena bandet Dan dia kasih ke saya Itu trafiknya si iklan display itu di atas Paling atas ya Dan iklan yang bisa dilewatinya itu di bawah Nah, ini adalah akibatnya Kenapa Youtubenya itu kena bandet Ya itu Karena kebanyakan main iklan display Kenapa iklan display itu bisa di atas Pertama Jika teman-teman Viewersnya itu masih sedikit Atau ratusan atau ribuan ya Itu paling berapa persen ya Yang orang ngeklik iklan display kalian Paling ya 10% atau 20% lah Ya jarang juga ya Orang-orang menonton channel kalian Terus nonton iklan displaynya Itu mungkin dari seribu Hanya 10 atau 15 orang yang nonton iklan displaynya gitu ya Gak mungkin semuanya bisa nonton Nah, itu berakibat jika Semua orang yang nonton iklan display Itu bisa mengakibatkan Spam juga ya Karena kebanyakan Kecuali biasanya Kalau viewsnya banyak Itu iklan displaynya Ya banyak juga Ya itu gak apa-apa Karena viewsnya sebanding dengan Ikan yang divisit oleh para penonton itu Nah, itu adalah akibatnya Jika kebanyakan main iklan display Ikan display itu yang di bawah video ya Yang di bawah video itu suka ada iklan Di pinggir atau di bawahnya itu Kalau di HP kan di bawah ya Nah, kalau di PC Di pinggir gitu Nah, itu berbahaya Jika kalian teman-teman Contohnya ya Teman-teman suka main kejar dolar nih Terus kalian sering main visit Ikan display itu berbahaya Saya udah kasih tau buat teman-teman Bahwasannya Kalau main iklan display itu Jangan terlalu berlebihan Main iklan display itu Ya, contoh Ya, seimbangin lah Seimbangin dengan channel kalian Virusnya segini Terus main iklan display Klik visit displaynya itu Ya, minimal itu Minimal ya Minimal itu 3 atau 2 Maksimalnya belasan Maksimalnya belasan Jangan 20 ke atas gitu Kalau 20 ke atas itu Bisa mengakibatkan Iklan displaynya itu di atas Apalagi viewersnya sedikit Itu berbahaya Nah, cara mengatasinya kayak gimana Agar si iklan displaynya itu Di bawah iklan Yang bisa dilewati ya Dari trafiknya itu Karena si Youtube juga punya Trafik iklan Trafik iklan ini Istilahnya mencegah Para pemain kayak gini Makanya saya kasih tau Buat teman-teman Kalau mengikuti cara kayak gini Itu ikuti alur Dari trafik sistem algoritma Youtube Itu pendapatan iklannya Paling gede mana Nah, kita mainnya Di iklan yang bisa dilewati Karena Secara normalnya Iklan itu Yang bisa dilewati Yang paling banyak Sesuai sistem Dari algoritma Youtube Itu sendiri gitu ya Jadi buat teman-teman Saya kasih tau lagi Jangan Banyak main Iklan display Nah, untuk mengatasinya Kalian sering aja Nonton Ya, contoh kayak gini Nonton Oplus video Oplus video ini Tanpa Ini ya Yang tanpa VPN Sama tanpa proxy Nah, kalian tonton Seperti kayak gini aja Biarin Nah, kan ini Iklannya udah Di skip otomatis ya Selama 5 detik Saya pakai skip add Itu extensionnya itu Agar Tidak dianggap spam gitu Jadi Si iklannya itu Otomatis di skip Dibiarin aja Secara normal aja Secara normal Seperti penonton Menonton channel kalian Jadi Ya, iklan di skip Gitu ya Oplus video ini Sudah saya setting ya Sudah saya reset Dan ini Alhamdulillah Sampai sekarang pun aman Jadi Jangan Teman-teman Main visit iklan display Nah, caranya kayak gitu Udah main Oplus video aja Kalau misalnya Pengen lebih cepat nih Bang, saya pengen lebih cepat Iklan yang bisa lewatinya itu Di atas Dari iklan display Ya, kayak gini aja Teman-teman nonton Ini Main Oplus video Ya, walaupun penontonnya cuma Indonesia Kan ini pakai IP-nya IP Indonesia nih Nah, kalian Visit iklannya itu Di dalam video Jangan Di bawah video Atau di kiri ya Nah, di kanan Kalau di PC ya Jadi Ketika ada iklan Di dalam video Itu kan ada Apa namanya tuh Yang bisa di visit ya Pelajari kayak gitulah Nah, kalian klik itu Itu Untuk meningkatkan Pendapatan Iklan dari Yang bisa Di lewati Oke Mudah-mudahan Teman-teman Paham ya Jangan sekali-kali lagi Buat saudara kita ini Saya kasih tau Jangan sekali-kali lagi Kalian Minta Di push dollarnya Apalagi Minta ke joki Karena setiap orang itu Beda-beda Cara Dan Lebih baiknya lagi Kalian garap Sendiri aja Kalian perlu sendiri aja Secara Ya, manual gitu Secara kalian Bisanya kayak gimana Ini saya sering suka Ajarin buat teman-teman Ya, mainnya Jangan terlalu Bar-bar Biasa-biasa aja Udah Main Visit iklan Yang bisa dilewati aja Lebih aman buat channel kalian Oke Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman Kita ketemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh